Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 36. Jangan pernah memikirkannya. Wajah Su Yingsia sangat berubah, dia tidak pernah menyangka bahwa Fatih akan melibatkannya dalam sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Pria gemuk itu tersenyum malu, memandang Su Yingsia dari atas ke bawah, dan menghela nafas, kamu memiliki sosok yang bagus, aku tidak tahu seperti apa jadinya ketika kamu menanggalkannya. Cantik, sekarang bukan kamu yang memiliki keputusan akhir, saya menyarankan Anda untuk patuh, wanita yang saya suka, tidak ada yang bisa melarikan diri. Jangan main-main, dia adalah cucu dari keluarga Su, dan keluarga Su tidak akan membiarkanmu pergi. Jianglan tidak bisa membiarkan Su Yingsia dimanjakan oleh pria gendut ini, karena jika wanita tua itu tahu tentang ini. Masa depan Su Yingsia akan berakhir. Keluarga Su? Fatih mengerutkan kening, selalu berbicara tentang keluarga Su. Dia bahkan tidak tahu siapa keluarga Su. Dia bertanya, di mana keluarga Su yang suci? Apakah itu luar biasa? Bahkan keluarga Su tidak tahu bagaimana kamu bergaul di Unceng. Dia adalah Su Yingsia, kata Jiang Feng Guang. Pria gemuk itu menendang Jiang Feng Feng dan memarahi. Omong kosong macam apa, kamu harus membungkuk ketika berbicara denganku, kamu tahu. Jiang Feng Ming tidak sabar untuk menampar dirinya sendiri, jika dia tidak banyak bicara, dia tidak akan dipukuli. Pria gemuk itu menoleh untuk melihat Su Yingsia, tanpa rasa takut sedikitpun, tetapi penuh senyum, tidak heran itu menghancurkan bumi tiga tahun lalu, dia benar-benar wanita cantik, tukang sampahmu, bukankah dia adalah dia? Orang yang ditunjuk Fatih adalah Jiang Sheng. Pada saat ini, bahkan Liu Hua, seekor tikus, tidak berani berbicara. Saya menyarankan Anda untuk tidak membuat masalah untuk diri sendiri, atau Anda akan menyesalinya, kata Su Yingsia. Nadanya tidak kecil, aku menyukainya. Aku tidak tahu apakah kamu begitu kuat di tempat tidur. Tapi jangan khawatir, aku masih punya tamu, berikamu waktu untuk memikirkannya, dan kembali padamu ketika saya selesai dengan para tamu. Sebelum pria gemuk itu meninggalkan kotak, dan membiarkan anak buahnya berjaga di pintu kotak. Jiang Sheng ingin menyelinap pergi, jadi dia diam-diam membuka pintu dan melihat, hanya untuk dipukul dan ditendang. Liu Hua sangat tertekan, tapi dia tidak berani kentut. Apa yang harus aku lakukan? Yingsia, kenapa kamu tidak menelpon nenekmu dan memintanya untuk maju? Mungkin ini bisa diselesaikan, Jiang Lan berkata kepada Su Yingsia, dengan ketakutan. Su Guayao menghela nafas, bagaimana mungkin wanita tua itu peduli dengan masalah ini, dan pria gemuk itu jelas tidak menganggap serius keluarga Su. Ibu tidak akan ikut campur, pria gendut ini tidak terlihat mudah, kata Su Guayao. Lalu apa lagi yang bisa kulakukan? Apakah aku benar-benar ingin putriku menemaninya? Jiang Lan berkata, menatap Su Guayao. Su Yingsia memandang Jiang Sheng dan marah. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa menyebabkan masalah ini tanpa alasan? Melihat Su Yingsia menatap Jiang Sheng, Liu Hua berkata dengan sikap protektif, Su Yingsia, apa yang kamu lakukan melihat putriku? Apa yang harus dilakukan wanita itu dengan putriku dalam pakaian mewahnya? Dengan tidak adanya fatih, amarah Jiang Sheng juga muncul, dan berkata, pelacur seperti ini terlihat seperti seribu orang berkuda, saya hanya mengatakan beberapa patah kata, bagaimana saya tahu mereka sangat tidak masuk akal. Su Yingsia putus asa dan tersenyum masam. Sampai sekarang, Jiang Sheng tidak merasa bahwa dia salah, dan Liu Hua masih ingin melindungi anak sapi itu. Benarkah? Kenapa kamu tidak mengatakan hal semacam itu sekarang? Apakah kamu ingin menunggu dia datang dan biarkan aku menyampaikan kata-kata ini kepadanya? Su Yingsia berkata dengan dingin. Kamu, Jiang Sheng menunjuk Su Yingsia tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jangan berdebat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Pertama-tama temukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Yingsia, kamu harus memanggil wanita tua itu, desak Jiang Lan. Bu, bagaimana nenek bisa maju karena hal-hal ini? Apakah kamu tidak tahu karakter seperti apa dia? Kekuatannya hanya ada di keluarga Su. Bagaimana dia bisa menyinggung orang-orang ini karena aku? Su Yingsia mengambil dalam-dalam. Nafas dan melanjutkan, satu-satunya yang bisa menyelamatkanku adalah dia. Siapa? Jiang Lan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tiga ribu. Hansian? Jiang Lan memandang Su Yingsia dengan heran, dan berkata tanpa berkata-kata, Apakah kamu gila? Aku harap bajingan yang tidak berguna ini dapat menyelamatkanmu. Yingsia, kenapa kamu tidak menelepon Su Hai Chao? Dia mungkin memiliki koneksi yang dapat membantu masalah ini. Su Guayao langsung menyaring kata-kata Su Yingsia, Hansian? Bagaimana mungkin, kemampuan apa yang dia miliki untuk menghadapi pria gendut itu? Su Yingsia, apakah kamu menghinaku? Biarkan dia membantuku menyelesaikan masalah. Jika kamu tidak ingin membantu, katakan saja, mengapa berbalik dan mempermalukanku, kata Jiang Sheng Dingin. Su Yingsia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara, dan Jiang Sheng tidak tahu dari mana rasa superioritas itu berasal. Apakah saya membantu Anda? Jika saya tidak terluka oleh Anda, saya tidak akan repot untuk mengurus ini, kata Su Yingsia, dan mengeluarkan telepon. Jiang Lan memperhatikan Su Yingsia menoleh ke nomor Hansian, cemas seperti semut di panci panas, dan berkata, Yingsia, kamu benar-benar ingin membuang waktu untuk memanggilnya, bagaimana jika pria gemuk itu segera kembali? Bu, berhenti bicara, kalian semua diam. Su Yingsia mengangkat suaranya dan berkata dengan tidak sabar. Liu Hua memelototi Su Yingsia, nier kecil ini benar-benar temperamental, tetapi berpikir bahwa pria gemuk itu ingin Su Yingsia menemaninya, dia harus membiarkan Jiang Sheng pergi, tetapi dia merasa itu bukan urusannya. Setelah Su Yingsia menelepon nomor Hansian, dia bertanya, Sian, di mana kamu? Hansian menghasut seteguk mie instan dan berkata, aku di rumah. Kamu, aku dalam masalah di sini, bisakah kamu membantuku? Su Yingsia berkata dengan sedikit malu, dia tidak membawa Hansian bersamanya saat makan, tetapi sekarang dia dalam masalah tetapi memikirkannya, itu semua salah Jianglan, jika bukan karena dia, dia tidak akan meninggalkan Hansian sendirian di rumah. Oke, aku akan segera datang, kata Hansian tanpa ragu-ragu. Mendengar apa yang dikatakan Hansian, Su Yingsia menghela nafas lega. Dia tidak akan memaksa Hansian melakukan apapun dengan mengandalkan hubungan yang tidak beralasan antara suami dan istri. Jika dia benar-benar tidak mau, Su Yingsia tidak akan memaksanya. Melihat Su Yingsia meletakkan teleponnya setelah menelepon, Jianglan cemas, dan berkata dengan cepat, Yingsia, kamu bisa menelepon nenekmu lagi, bagaimana kamu bisa menaruh semua harapan pada Hansian. Su Yingsia berkata dengan ringan, aku percaya padanya. Kamu, ini, Jianglan sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Jiangsheng memandang Su Yingsia dengan mencibir, jika dia tidak menyelesaikan masalah ini, dia akan dipukuli paling banyak, tetapi Su Yingsia akan dimanjakan oleh pria gemuk itu. Karena Su Yingsia tidak terburu-buru, apa yang dia lakukan? Cepat! Di kotak lain hotel, Fatih memanggang anggur dengan antusias, dan berkata, Kakak Yong, jika kamu tumbuh di masa depan, kamu harus menjagaku, bahkan Chenggang ditanam di tanganmu, dunia Yun Cheng tidak akan menjadi milikmu di masa depan. Lin Yong minum anggur dan baik-baik saja di permukaan, tapi dia tersenyum pahit di dalam. Jika sebelumnya, dia akan menerima pujian ini begitu saja, dan Yun Cheng memang tepat di depannya, dalam jangkauan. Tetapi setelah insiden dengan Changbin, Lin Yong merasa bahwa dia tampaknya semakin jauh dari posisi orang pertama di Yun Cheng, dan Han Xian jelas tidak puas dengan penampilannya di kasino bawah tanah. Dan sekarang moyang menunjukkan tanda-tanda muncul kembali, kualifikasi apa yang dia miliki untuk bersaing dengan moyang. Yah, jika aku memiliki kesempatan ini, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, kata Lin Yong. Dengan senyum di wajahnya, pria gemuk itu mengangguk lagi dan lagi, kalau begitu terima kasih saudara Yong, kenyang, kenyang. Saat dia sedang mengganti Changkir, Han Xian masuk ke dalam kotak dengan wajah cemberut. Ketika Lin Yong melihat Han Xian, dia tiba-tiba berdiri, bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul? 3.000 saudara Lin Yong berteriak dengan hormat. Fatih pergi ke anggur dan berkata kepada Lin Yong sambil tersenyum, Kakak Yong, siapa ini? Kamu benar-benar memanggilnya saudara, sungguh lelucon. Lin Yong memelototi Fatih, takut dia akan mengatakan omong kosong lagi, dan mengingatkan, kamu tutup mulut untukku, bukan tugasmu untuk berbicara. Ini temanmu? Han Xian bertanya pada Lin Yong. Lin Yong tidak bisa menebak mengapa Han Xian tiba-tiba muncul, jadi dia tidak berani mengakuinya, dia hanya berkata, saya memiliki hubungan yang dangkal, saya hanya seorang teman di meja anggur. Berani, biarkan wanitaku menemaninya, kata Han Xian dingin. Lin Yong merinding ketika mendengar kalimat ini, tetapi dia tahu mengapa Han Xian tinggal di keluarga Su selama 3 tahun penuh. Pria gendut-gendut ini berani berbicara gila-gilaan dengan wanita Han Xian. Lin Yong memegang botol anggur dan menghancurkannya di kepala pria gemuk itu. Fatih setengah sadar, menutupi kepalanya dan bertanya pada Lin Yong dengan bingung, Kakak Yong, kamu, apa maksudmu? Apa maksudmu? Kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati, bisakah kamu mengingini wanita dari saudara Xian? Setelah berbicara, Lin Yong mengangkat tangannya dan beberapa bawahannya menekan pria gemuk itu ke tanah dan memukulinya. Dia keras. Bab 37 Fatih dipukuli sampai mati dan dia masih tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi dia tahu bahwa pemuda di depannya ini bukanlah sesuatu yang bisa dia sakiti. Sikap Lin Yong terhadapnya penuh rasa hormat yang menunjukkan bahwa statusnya lebih tinggi dari Lin Yong. Sangat disayangkan bahwa dengan status pria gemuk, tidak mungkin untuk membayangkan siapa Han Xian. Tentu saja, dia tidak akan mengira bahwa orang di depannya adalah menantu keluarga Su yang terkenal tidak berguna di Uncheng. Di kotak lain, melihat bahwa Han Xian tidak muncul untuk waktu yang lama, Jiang Lan melompat dengan tergesa-gesa. Ying Xia, aku sudah memberitahumu bahwa Han Xian tidak dapat diandalkan. Bahkan jika itu adalah taksi, dia harus tiba. Dia mungkin bersembunyi di rumah dan tidak berani keluar sama sekali. Bagaimana kamu bisa mempercayainya? Kata Jiang Lan. Kamu telah melibatkan kami semua hanya karena kamu percaya pada pemborosan. Jiang Sheng berkata tanpa malu-malu, itu jelas karena dia, tapi sekarang dia menyalahkan Su Ying Xia dan Han Xian. Jiang Lan, pikirkan cara lain, putraku terluka parah, bagaimana aku tidak pergi ke rumah sakit lagi, kata Jiang Feng Guang tajam. Jika Liu Hua tidak ingin meminjam uang dari Jiang Lan, dia pasti sudah mulai menuangkannya, dan dia berkata dengan nada ramah, Jiang Lan, kita tidak bisa menaruh harapan pada Han Xian, bagaimana menurutmu? Itu keluarga Su? Menantu perempuanku, keluarga Su juga dipermalukan ketika sesuatu terjadi, jadi kamu harus meminta keluarga Su untuk maju. Jiang Lan memelototi Su Guoyao dan berkata dengan dingin, Su Guoyao, mengapa kamu tidak menelepon ibumu? Su Guoyao menghela nafas, dia tidak percaya bahwa Han Xian bisa dipercaya, bagaimanapun caranya, dia harus mencobanya. Biarkan aku mencoba. Saat Su Guoyao mengeluarkan ponselnya, pintu kotak didorong terbuka. Mereka mengira Fatih akan kembali, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan, dan Jiang Sheng bersembunyi tepat di belakang Liu Hua. Namun orang yang masuk bukanlah pria gemuk, melainkan Han Xian. Saat Su Ying Xia melihat Han Xian, matanya dipenuhi air mata, ayo, dia akhirnya di sini, dia tidak akan mengecewakan. Pulanglah, kata Han Xian lembut. Su Ying Xia mengangguk dan berjalan ke sisi Han Xian. Kemana kamu akan pulang? Pria gemuk itu masih menjaga di luar, bisakah kamu masuk? Apakah kamu pikir kamu bisa keluar? Jiang Sheng memandang Han Xian dengan jijik dan berkata. Han Xian bahkan tidak memandang Jiang Sheng, dan berkata kepada Jiang Lan dan Su Guoyao, ayah, bu, ayo pergi. Jiang Lan dan Su Guoyao sedikit tercengang, dan mereka pergi begitu mereka mengatakannya. Apakah ini hal yang mudah? Sementara mereka masih memikirkannya, Han Xian dan Su Ying Xia sudah keluar dari kotak, seolah-olah tidak ada yang menghentikan mereka, dan kemudian mereka menjulurkan kepala dengan curiga. Di luar kotak, Fatih dan sekelompok adik laki-laki berlutut di tanah dengan kepala tertunduk, dan mereka tercengang. Pria gendut yang arogan dan arogan barusan dan tidak menganggap serius keluarga Su, mengapa dia berlutut sekarang? Su Ying Xia juga tampak bingung. Apakah dia memukuli orang-orang ini? Tiga ribu, ada apa? Su Ying Xia bertanya. Han Xian menatap Su Ying Xia dengan tatapan kosong dan berkata, ada apa? Dia, mereka, mengapa mereka berlutut? Ini, mungkin aku jatuh tanpa sengaja, ayo cepat pulang, kata Han Xian dengan mata sembab. Jatuh? Bagaimana mungkin hidungnya membiru dan wajahnya bengkak setelah jatuh? Ketika Su Ying Xia hendak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, pria gemuk itu berkata dengan suara dingin, lantai di sini terlalu licin, aku tidak sengaja jatuh. Lihat, dia sendiri yang mengatakan dia jatuh, pergi, dan pulang, desak Han Xian. Su Ying Xia tahu bahwa ini tidak mungkin, tetapi Han Xian tidak ingin mengatakannya, jadi dia tidak repot-repot bertanya, tidak yakin, dan dia menghabiskan uang untuk meminta bantuan Lin Yong, takut dia akan memarahi pria yang hilang itu, jadi dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Di pintu hotel, kedua kelompok berpisah. Sebelum pergi, Liu Hua berkata, Jiang Lan, aku akan membawa Jiang Sheng ke rumah sakit dulu. Kami akan datang menemuimu besok tentang uang. Tanpa memberi Jiang Lan kesempatan untuk berbicara, keluarga tiga orang itu berbalik dan pergi. Lukanya tidak serius, jika tidak serius, kita tidak akan pergi ke rumah sakit, untuk apa kita membuang-buang uang. Setelah berjalan pergi, Liu Hua bertanya pada Jiang Sheng. Meskipun Jiang Sheng dipukuli dengan parah, itu semua luka kulit, yang tidak serius, tidak masalah apakah dia pergi ke rumah sakit atau tidak, tetapi ada satu hal yang sangat dia khawatirkan. Ayah, sebaiknya biarkan Bibilan menyiapkan uang besok. Ayo pergi segera setelah kita mengambil uangnya, kata Jiang Sheng. Bukankah bibimu mengatakannya, butuh waktu untuk menarik uang, jadi jangan khawatir tentang satu atau dua hari, kata Jiang Feng Guang. Ayah, apakah kamu bingung? Mungkinkah pria gemuk itu jatuh? Pasti Hansian yang memanggil beberapa holigan untuk mengambil tindakan. Pria gemuk ini menderita kekurangan tenaga malam ini. Apakah menurutmu orang seperti dia mungkin maukah Anda mengampuni Hansian dan keluarga Su? Jiang Sheng menjelaskan. Ketika Liu Hua mendengar ini, itu juga masuk akal. Jika mereka ingin membalas dendam, bukankah uang di tangan akan terbang? Dan berkata, ya, biarkan mereka mengambil uang itu besok, untuk menghindari perubahan apapun, jika mereka membalas dendam oleh pria gendut, kami akan melakukannya bagaimana jika saya tidak bisa mendapatkan uangnya. Ya. Jiang Sheng mengangguk, keluarga tiga tidak peduli apa konsekuensi dari balas dendam Fatih akan membawa keluarga Su dan hanya memiliki uang di mata mereka. Oke, aku akan menelponnya ketika aku menemukan tempat tinggal, kata Jiang Sheng. Hansian dan Su Yingsia berada di mobil yang sama ketika Liu Hua pergi sekarang. Dia berbicara tentang uang, yang membuat Hansian merasa sedikit aneh. Bibi baru saja mengatakan uang, uang apa? Hansian bertanya dengan bingung. Ketika sampai pada masalah ini, Su Yingsia menjadi marah, dia tidak tahu mengapa Jiang Lan setuju untuk meminjamkan mereka uang, 200 ribu, yang bukan jumlah yang kecil, dan hampir tidak mungkin untuk mengembalikan uang itu. Ini semua salah ibuku. Pamanku meminta pinjaman 200 ribu yuan, tapi ibuku setuju. Ini 200 ribu yuan penuh. Aku akan melihat di mana dia dapat menemukan 200 ribu yuan. Su Yingsia tampak terdiam. Hansian tahu seberapa baik Jiang Lan, dan Jiang Lan akan diejek dan diejek setiap tahun ketika dia kembali ke rumah ibunya. Sekarang dia telah membeli dua mobil di rumah, Jiang Lan mungkin berpikir bahwa Su Yingsia mudah untuk melakukannya. Menghasilkan uang di perusahaan. Terburu-buru, dia berjanji untuk meminjamkan mereka 200 ribu yuan. Karena saya sudah setuju, saya hanya bisa menemukan jalan. Ibu adalah orang yang berwajah baik. Bagaimana jika paman saya dan yang lainnya tiba besok dan tidak bisa mendapatkan uang, kata Hansian. Tidak masalah. Su Yingsia berkata dengan marah, lagi pula itu tidak ada hubungannya denganku, biarkan mereka menemukan jalan mereka sendiri. Su Yingsia ingin sendirian, tetapi Jiang Lan pasti tidak akan memberinya kesempatan ini. Jiang Lan tidak dapat mengambil 200 ribu yuan, jadi dia hanya dapat menemukan jalan pada Su Yingsia. Kembali ke rumah, Jiang Lan membawa Su Yingsia kembali ke kamarnya. Sebelum Han 3000 ember mie instan habis, dia menambahkan air panas dan membawanya kembali ke kamarnya untuk dimakan. Yingsia, kamu harus membantu ibumu kali ini. Jika kamu tidak bisa mendapatkan uang, di mana aku akan meletakkan wajah ini di masa depan, kata Jiang Lan kepada Su Yingsia. Bu, apakah menurutmu aku bisa mengambil 200 ribu yuan? Seluruh kekayaanku kurang dari 50 ribu yuan, kata Su Yingsia. Kamu bisa mendapatkan uang dari perusahaan untuk membeli mobil. Berapa 200 ribu yuan? Hati-hati, kata Jiang Lan. Su Guayao ragu-ragu. Demi wajah, dia bahkan mengabaikan keselamatan Su Yingsia. Jika wanita tua itu tahu, apakah dia akan makan buah yang enak? Tidak. Apa yang kamu janjikan pada dirimu sendiri, pikirkan cara, aku tidak bisa membantumu, kata Su Yingsia. Ekspresi Jiang Lan berubah, dan dia duduk di tanah dan menangis. Siapa yang membuatmu setuju, 200 ribu yuan bukan hanya 2 dolar? Mengapa kamu setuju dengan mereka? Su Guayao tidak bisa menahannya, dan berkata. Jiang Lan memandang Su Guayao dengan marah dan berkata, jika bukan karena kamu, bajingan yang tidak berguna, apakah aku akan sangat malu dengan keluarga orangtuaku? Aku tidak berjuang untuk keluarga sulamamu. Berjuang untuk satu nafas, 200 ribu, apakah itu sepadan? Su Guayao membalas dengan jawaban yang jarang. Apakah itu layak? Su Guayao, Anda memiliki wajah untuk bertanya kepada saya apakah itu layak? Setelah menikahi Anda selama bertahun-tahun, kapan saya tidak ditikam di tulang belakang ketika saya kembali ke rumah ibu saya, dan saya bersedia berjuang untuk 200 ribu yuan, kata Jiang Lan. Su Yingsia tahu bahwa Jiang Lan telah menderita banyak keluhan dalam keluarga ibunya, tidak hanya dalam statusnya yang rendah di keluarga Su, tetapi juga di mata orang lain ketika dia kembali ke keluarga ibunya, dan membiarkannya terus membuat masalah seperti ini. Su Yingsia takut itu akan mempengaruhi perasaan orang tuanya, jadi dia hanya bisa berkata, Bu, jangan menangis, bangun dulu, dan aku akan membantumu menemukan jalan. Ketika Jiang Lan mendengar ini, dia segera berhenti menangis dan berkata, Masih putriku yang memperlakukanku dengan baik. Bab 38 Ketika Su Yingsia kembali ke kamarnya, Hansian baru saja menghabiskan suapan terakhir dari Suk Mi dan hendak bangun dan membuang kotak Mi, ketika Su Yingsia berdiri di depannya. Aku akan membuangnya untukmu. Sebelum Hansian bisa bereaksi, Su Yingsia sudah mengambil kotak itu. Melihat tatapan Su Yingsia yang bengkok, Hansian bertanya sambil tersenyum, Apakah ada yang ingin kamu katakan padaku? Su Yingsia menundukkan kepalanya, 200 ribu yuan Jiang Lan, dia tidak bisa pergi ke perusahaan untuk mendapatkannya, meskipun kerabat keluarga Su dan bahkan wanita tua itu berpikir bahwa dia hanya bisa mengganti mobil jika dia kaya, dia akan melakukannya. Tidak melakukan hal seperti itu. Jadi ketika dia berjanji pada Jiang Lan, Su Yingsia sudah memikirkannya dan hanya bisa meminta Hansian untuk meminjamnya. Tidurlah malam ini, aku ingin tidur di bawah, kata Su Yingsia. Hansian memandang Su Yingsia dengan senyum masam, dan berkata, Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Ini adalah pertama kalinya dalam 3 tahun Su Yingsia berbicara dengan Hansian tentang uang, dia tidak tahu bagaimana mengatakannya, dan seolah-olah ada batu yang tersangkut di tenggorokannya. Kamu ingin 200 ribu? Melihat Su Yingsia tidak bisa mengatakan apa-apa, Hansian hanya mengatakannya untuknya. Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu 200 ribu yuan. Setelah Su Yingsia selesai berbicara, dia merasa ketulusan itu tidak cukup, dan melanjutkan, Jika kamu tidak percaya, aku bisa memberimu pinjaman untuk menjamin kepribadianku. Hansian tidak bisa menahan tawa. Su Yingsia tidak tahu apa yang dia tertawakan, dan bertanya dengan curiga, Apa yang kamu tertawakan? Tidakkah kamu ingin meminjamkannya kepadaku? Hansian menghela nafas panjang, menatap mata Su Yingsia yang penuh dengan kasih sayang, dan berkata, Uangku bukan milikmu, apalagi 200 ribu, bahkan jika itu dua, batuk, apa, aku akan memberikannya padamu, tidak apa-apa, bagaimana kamu bisa mengatakan meminjam? Hansian hampir menyemburkan 2 miliar, tapi untungnya dia menerimanya dengan cepat, kalau tidak dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Su Yingsia. Tidak, saya harus menulis Yow. Su Yingsia menemukan pena dan kertas, dengan hati-hati menuliskan jumlah dan tanggal pinjaman, dan kemudian menandatangani namanya. Ketika Yow diserahkan kepada Hansian, Hansian mengulurkan tangan dan memegangnya di tangannya, sedikit terdiam. Tetapi dia juga tahu bahwa Su Yingsia adalah orang yang keras kepala, jika tidak, akan mudah untuk mendapatkan 200 ribu yuan dari perusahaan. Oke, aku akan mengambilkanmu uang besok, kata Hansian. Lalu apakah kamu akan tidur? Hari ini adalah kesempatan untukmu, Su Yingsia bertanya sambil tersenyum. Hansian batuk berdahak dan bertanya, apakah kamu di tempat tidur? Di ruang tamu, Hansian meringkuk di sofa, berpikir bahwa kecepatan perubahan wajah wanita ini cukup cepat, dan dia jelas masih berbicara tentang masalah naik ke tempat tidur, mengapa dia bergantung pada sofa untuknya. Kehidupan Benar saja, wanita adalah harimau. Keesokan harinya, Hansian pergi ke ban setelah mengirim Su Yingsia ke perusahaan. Setelah akhirnya mendapatkan nomor dan mengantri, ketika akhirnya gilirannya, dia disuruh membuat janji terlebih dahulu untuk menarik uang tunai 200 ribu. Gadis kecil di konter melihat kartu ban di tangan Hansian dan menggelengkan kepalanya, tidak tahu apakah itu dari mana Anda berasal, Anda bahkan tidak tahu aturannya. Saya tidak perlu janji untuk kartu ini, kan? Kata Hansian. Tanpa pergi langsung ke ruang VIP, Hansian sudah bersikap rendah hati, tetapi dia dipandang rendah oleh seorang anggota staff secara tak terduga. Apakah kamu masih memiliki hak istimewa dengan kartu ini? Gadis kecil itu berkata sambil tersenyum. Dia telah bekerja di sini selama hampir setengah tahun. Dia belum pernah melihat gaya kartu ban di tangan Hansian, dan dia bahkan curiga bahwa Hansian salah ban. Tidak masalah, presiden Anda mungkin menghitung uang untuk saya secara pribadi ketika Anda melihat saya, kata Hansian. Gadis kecil itu sepertinya sedang mendengarkan lelucon, matanya lurus dengan penghinaan, dan dia berkata, pria tampan, jendelaku ini bukan untuk kamu berpartisipasi dalam kompetisi membual. Jika kamu tidak ada hubungannya, jangan menunda saya dalam melakukan bisnis untuk orang lain. Setelah berbicara, adik perempuan itu memanggil nomor berikutnya secara langsung, mengabaikan Hansian sama sekali. Hansian memblokir jendela dengan senyum di wajahnya, tidak memberi jalan, dan tidak berbicara. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak dapat menarik uang. Apakah berguna bagimu untuk tinggal di sini? Gadis kecil itu berkata dengan tidak sabar. Ada apa? Pada saat ini, seorang wanita paruh baya dengan pesona menawan datang dan bertanya pada gadis kecil di konter. Menir, orang ini ingin mengambil 200 ribu yuan. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia harus membuat janji terlebih dahulu. Saya tidak berharap dia tinggal di sini dan tidak pergi. Adik perempuan itu menjelaskan. Menir melirik Hansian dan berkata dengan sopan, Tuan, saya minta maaf, Anda harus membuat janji terlebih dahulu jika Anda ingin menarik lebih dari 50 ribu yuan. Jika Anda ingin menarik 200 ribu yuan, Anda hanya bisa melakukannya besok. Mengapa kamu tidak memikirkannya lagi? Hansian mengangkat kartu banknya dan berkata dengan ringan. Gadis kecil itu merasa bahwa dia mungkin telah bertemu orang bodoh hari ini, bagaimana hal semacam ini bisa diakomodasi dengan memikirkannya? Ketika menir melihat kartu ban di tangan Hansian, pupil matanya langsung membesar beberapa kali dan bahkan bergetar, seolah-olah ada gempa bumi. Dia dengan cepat berlari keluar dari konter, mengangguk dan berkata, Tuan, maaf, bisnis Anda dapat ditangani hari ini. Berubah dari Anda menjadi Anda dan masih memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, membingungkan gadis kecil di konter. Apa yang sedang dilakukan, Meneir? Bagaimana sikapnya bisa berubah begitu cepat? Tuan, jika Anda pergi langsung ke ruang VIP, tidak akan ada kesalahpahaman seperti itu. Saya akan meminta maaf untuk Anda di sini dan saya harap Anda bisa memaafkan saya. Meneir membungkuk, sentuhan putih salju di dadanya sebuah jurang tak berujung. Melihat Hansian masih tidak berbicara, Meneir itu berkeringat dingin di dahinya dan berkata kepada gadis kecil di konter, Jangan terburu-buru dan minta maaf kepada pria ini. Jika Anda melakukan kesalahan, jangan cobalah untuk mempertahankan pekerjaanmu. Adik perempuan itu masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi sikap Meneir tidak akan salah, jadi dia dengan cepat berkata kepada Hansian, Tuan, maaf, saya tidak bersungguh-sungguh. Orang lain dalam antrian sedikit terkejut ketika mereka melihat situasi ini, lagi pula, seorang Meneir bukanlah posisi berpangkat rendah di bank dan tidak mungkin membungkuk untuk meminta maaf dengan santai. Siapa pemuda ini? Dia terlihat sangat kuat. Saya kira itu Tuan Muda tertua dari keluarga mana. Saya ingin menarik uang dengan cara yang sederhana, tetapi saya tidak berharap bahwa staff ini akan memandang rendah dia. Sudah waktunya untuk merawat mata sombong ini. Dia pantas mendapatkan matanya. Hansian akhirnya berkata, kapan saya bisa menarik uang? Nah, sekarang, silakan ikut saya, kata Meneir itu. Di ruang VIP, Meneir dengan hati-hati melirik Hansian, seorang pemuda tampan, mungkin Tuan Muda yang kaya dari Unceng. Saat melakukan bisnis, Meneir membungkuk di depan Hansian dengan sengaja atau tidak sengaja, dan dadanya megah dan menunjukkan bahwa dia sedang menggoda Hansian. Bahkan ketika menghitung uang, Meneir sengaja duduk di sebelah Hansian, dan aroma parfum yang kuat membuat Hansian kesal. Pesona wanita dewasa seperti racun mematikan bagi pria, tetapi bagi Hansian, semua wanita kecuali Su Yingsia hanyalah awan. Dia begitu terganggu sehingga dia bahkan tidak tertarik untuk melihat Meneir itu untuk kedua kalinya. Meneir dengan cepat putus asa, berpikir bahwa pemuda ini pasti memiliki hobi khusus, dan dia sama sekali tidak menyukai wanita. Kalau tidak, lingkaran putih dan bulat dengan lingkaran atas yang menonjor menjuntai di depannya, bagaimana mungkin dia tidak tergoda sama sekali? Atau lebih tepatnya, dia hanya polos. Setelah beberapa percobaan lagi, Meneir menyadari kenyataan, tidak peduli seberapa anggun dia, tidak mungkin untuk mematahkan yang melengkung menjadi lurus. Jiujiu Hansan kian kecil di hati Meneir tidak diketahui, dan setelah menarik uangnya, dia meninggalkan ban. Meneir mengantarnya ke pintu dan menyaksikan Hansan pergi, lalu dia menghela nafas, anak yang baik, mengapa dia tidak menyukai wanita? Sayang sekali. Kembali di ban, Meneir baru saja memanggil gadis kecil itu ke kantornya. Kamu kembali untuk beristirahat dulu dan tunggu pemberitahuannya. Kata Meneir itu. Wajah gadis kecil itu pucat, dan dia diskors dari pekerjaannya tanpa mengetahui alasannya. Meneir, apa salah saya? Apakah dia meminta Anda untuk men-scor saya? Tanya gadis kecil itu. Bagaimana orang seperti dia bisa peduli padamu? Saya menangguhkan Anda karena profesionalisme Anda. Anda bahkan tidak tahu pengetahuan paling dasar tentang ban. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk pekerjaan ini? Kata Meneir itu dengan dingin. Meneir, saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti, oke, oke, saya akan meyakinkan Anda. Kartu ban di tangannya adalah kustomisasi eksklusif ban kami, dan depositnya kurang dari 10 miliar, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk menyesuaikannya. Meneir berkata dengan dingin. 10 miliar. Gadis kecil itu benar-benar terpana. Bab 39. Sebelum Hansian kembali ke rumah, Su Yingsia menelepon. Keluarga Liu Hua sudah tiba di rumah, dan Jiang Lan mendesak Su Yingsia untuk segera menemukan cara untuk mendapatkan uangnya kembali. Saya punya uang dan saya sedang dalam perjalanan pulang, kata Hansian. Su Yingsia sedikit meminta maaf tentang masalah ini, terutama ketika dia pergi ke hotel untuk makan malam kemarin dan tidak membawa Hansian bersamanya, meninggalkannya sendirian di rumah untuk makan mie instan, dan juga memintanya pergi ke hotel untuk membantu memecahkan masalah. Jangan memasak di rumah malam ini, kata Su Yingsia. Hansian tersenyum dan berkata, jika kamu tidak memasak, apa yang akan orang tuamu makan? Bukankah mereka tidak punya tangan, biarkan mereka melakukannya sendiri, kata Su Yingsia dengan marah. Ini baik. Kembali ke rumah, Liu Hua melihat tas di tangan Hansian dan memutuskan bahwa itu adalah uang. Sebelum Hansian memberikannya, dia tidak sabar untuk mengambilnya dan melihat secara rahasia. Hanya menunjukkan senyum gembira. Kemana kamu pergi? Butuh waktu lama sekali. Liu Hua menyalahkan Hansian, Hansian menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Keluarga yang tidak masuk akal ini terlalu malas untuk peduli karena Su Yingsia. Kalau tidak, mereka akan selesai tadi malam. Setelah Liu Hua melirik Jiang Fengguang, Jiang Fengguang berkata kepada Jiang Lan, Jiang Lan, kita masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi ayo pergi dulu. Su Guayao sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia meminjam 200 ribu yuan bahkan tanpa mengucapkan terima kasih dan pergi setelah mengambil uangnya. Bisakah orang seperti itu masih mengharapkannya untuk mengembalikan uangnya? Hansian, kamu pergi mengirim mereka. Wajah Jiang Lan tidak terlalu tampan, tetapi itu bukan sikap Jiang Fengguang, tetapi setelah memberi mereka 200 ribu yuan, sakit hati itu sangat menyakitkan sehingga sulit untuk bernapas. Baik, jawab Hansian. Setelah berjalan keluar rumah, Jiang Feng berkata, Bu, jangan lelah, Pak Tua, biarkan aku mengambilnya. Sama seperti menggendong cucunya, Liu Hua memegang tas tangannya erat-erat karena takut dirampok oleh Jiang Feng, dan berkata, Tidak, kamu bisa tidur saat masuk ke dalam mobil. Bagaimana jika kamu kehilangannya? Kalau begitu kamu bisa melihatku. Aku belum pernah melihat seperti apa 200 ribu itu, kata Jiang Feng tidak sabar. Liu Hua dengan hati-hati membuka tasnya, hanya satu detik, tidak lebih. Melihat ketiga orang itu terlihat seperti orang biasa, Hansian benar-benar tidak tertarik untuk tertawa. Jiang Feng memandang Hansian dengan waspada dan berkata, Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak melihat begitu banyak uang? Yah, aku belum melihatnya, kata Hansian dengan sungguh-sungguh. Hei, jangan pergi dan tunggu kami di mobil, lari lebih cepat, seperti sepotong kayu. Jiang Feng berkata dengan jejik. Hansian berjalan ke bawah dengan cepat, mengeluarkan teleponnya di tengah jalan, dan memutar Lin Yong, Carikan saya beberapa pencopet, tolong bersikap profesional. Bu, kamu harus memberiku setengah dari uang itu. Aku belum menemukan istri. Jiang Feng memandang Liu Hua dengan iri dan berkata ketika dia turun. Setengah? Mengapa menantu perempuan begitu mahal? Saya sudah menemukannya untuk Anda. Meskipun dia tidak terlihat sangat bagus, mas kawin keluarganya tebal. Anda bisa bertemu ketika Anda pulang, kata Liu Hua. Bu, kamu tidak boleh jelek lagi. Putramu adalah orang yang sangat berbakat. Bagaimana kamu bisa menikahi wanita jelek dan pulang saja, kata Jiang Sheng dengan sedih. Bisakah kamu makan dengan indah? Aku sudah menanyakannya. Keluarga gadis itu kaya, dan dia bahkan menyiapkan mobil untuk mas kawinnya. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu tidak akan mau mengambil sepeserpun dariku. Masa depan. Seperti kata pepatah, itu bukan keluarga. Jika Anda tidak memasuki keluarga, keluarga tiga orang sepenuhnya satu temperamen. Setelah masuk ke mobil, Jiang Sheng duduk di kopilot, memandang Han Sian dengan jijik, dan berkata, mengapa kamu sangat beruntung, kamu tidak hanya dapat menemukan wanita cantik, tetapi kamu juga dapat makan nasi lembut secara alami. Kamu harus mengambil uangnya. Baru-baru ini saya mendengar bahwa ada banyak pencopet di dalam mobil, jadi jangan sampai kehilangannya secara tidak sengaja, Han Sian mengingatkan. Kamu gagak. Apakah kamu sengaja mengutukku? Liu Hua memelototi Han Sian dengan marah, ini bayinya, Han Sian akan malu dengan mengatakan hal seperti itu. Han Sian benar-benar ingin melihat seperti apa mereka setelah kehilangan uang mereka, tetapi sayangnya mereka tidak memiliki kesempatan itu. Setelah mereka bertiga dikirim ke stasiun, mereka bertiga diam-diam menatap begitu mereka turun dari bus, tetapi mereka tidak menyadarinya. Di bus kembali ke Kabupaten Bin, Liu Hua telah memegang tas uang di tangannya rat-rat, dan dia tidak akan melepaskannya untuk sesaat, dan ekspresinya begitu terfokus sehingga dia bahkan enggan mengedipkan matanya, karena takut bahwa beberapa anak muda akan mencuri uangnya. Di tengah perjalanan, mata Liu Hua kering, dan aroma aneh yang samar secara bertahap membawanya ke dalam mimpinya. Ketika bus tiba di stasiun, keluarga tiga orang itu dibangunkan oleh sopir bus. Liu Hua memeluk tangannya saat pertama kali membuka matanya, dan menemukan bahwa lengannya kosong, dan kemudian dia langsung bangun. Wang, uangku, kemana perginya uangku? Liu Hua berteriak kaget. Jiang Feng Guang dan Jiang Xing juga tampaknya menggunakan hormon, jadi mereka sangat sadar. Apakah kamu tidak mengambilnya? Bagaimana itu bisa hilang? Bu, bukankah kamu bilang jangan tidur? Wang, uang untuk istriku, kata Jiang Feng menyakitkan. Liu Hua meraih kerah pengemudi dan berkata, saya kehilangan uang saya di mobil Anda, Anda membayar saya, membayar saya 200 ribu. Ada banyak masalah di stasiun, dan tiga anggota keluarga bahkan dikejutkan oleh para pemimpin di stasiun. Mereka bersikeras bahwa stasiun membayar mereka 200 ribu yuan. Liu Hua bahkan berlari ke aula tiket, berguling dan menangis. Pada akhirnya, kantor itu memanggil polisi, dan masalah itu diselesaikan setelah ketiganya dibawa pergi. Han Xian menerima telepon dari Lin Yong sambil menunggu Su Ying Xia pulang kerja. Saudara Xian, saya sudah mendapatkannya, apa yang harus saya lakukan dengan uang itu? Lin Yong bertanya. Biarkan mereka membagikannya, itu hadiah untuk mereka, kata Han Xian. Meskipun 200 ribu tidak banyak, itu tidak banyak. Ketika Lin Yong mendengar ini, dia pikir Han Xian sedang bercanda dan berkata, Saudara Xian, saya akan membiarkan mereka mengirimkannya kepada Anda. Tidak, biarkan mereka berhati-hati dan jangan sampai ketahuan. Setelah berbicara, Han Xian menutup telepon. Baru saat itulah Lin Yong tahu bahwa Han Xian tidak bercanda. 200 ribu yuan benar-benar ingin membagi pencopet. Ketika Su Ying Xia pulang kerja, Su Ying Xia, yang telah bekerja sepanjang hari, tampak sangat lelah. Melihat ini, Han Xian berkata, mengapa kamu tidak pergi makan malam hari lain dan pulang untuk beristirahat hari ini? Su Ying Xia menggelengkan kepalanya, restoran sudah dipesan, jadi mengapa tidak pergi ke sana? Dan untuk makan malam ini, terima kasih kepada Han Xian atas bantuannya. Gedung UFO, tapi aku tidak bisa mengundangmu makan di Crystal Restaurant di Jun Yui Chowur, kata Su Ying Xia. Jun Yui Ting juga baik. Han Xian berkendara ke gedung UFO. Dalam perjalanan, Su Ying Xia berbicara tentang beberapa kerja sama dengan Ro Shui Real Estate. Terlepas dari kenyataan bahwa ada lebih banyak barang di tangan, Ro Shui Real Estate tidak menyebabkan masalah, tetapi mengikuti sarannya dalam segala hal. Tiga ribu, teman sekelasmu pasti memiliki hubungan yang baik denganmu, kalau tidak mereka tidak akan membantuku seperti ini. Su Ying Xia bertanya, Aku dulu tidur di ranjang yang sama, tentu saja hubungannya baik-baik saja, kata Han Xian sambil tersenyum. Tidak heran. Su Ying Xia mengangguk sebagai hal yang biasa, dalam semua aspek, Ro Shui Real Estate berfokus pada kenyamanan keluarga Su, yang menyelamatkan saya dari banyak masalah. Jika Anda punya waktu, silakan undang teman sekelas Anda keluar, dan aku juga akan mengundangmu. Biarkan dia makan dan berterima kasih padanya. Aku, aku akan mencoba yang terbaik, tapi dia biasanya sangat sibuk, dan jarang bertemu dengannya sekalipun, kata Han Xian dengan ekspresi kaku. Aku tahu, kamu harus mencoba yang terbaik untuk menemukan peluang. Jika itu benar-benar tidak berhasil, lupakan saja, jangan tunda urusan pentingnya, kata Su Ying Xia. Han Xian menghilang nafas lega, jika Su Ying Xia bersikeras bahwa dia mencari tahu teman-teman sekelasnya, dia akan terpaksa melakukannya. Aku juga berpikir begitu. Lagi pula, dia bukan hanya perusahaan ini. Ketika dia tiba di pengadilan Junyue, Su Ying Xia menggunakan nomor ponselnya untuk memesan lokasi dan mengkonfirmasi informasi tersebut dengan pihak lain, tetapi ketika dia mengetahui bahwa lokasi yang dipesannya tidak lagi tersedia. Bukankah reservasinya datang jam 5.30? Ini baru jam 5.25, kenapa tidak ada lagi? Su Ying Xia berkata dengan marah, waktunya tidak cukup, restoran telah memberikan kursi kepada orang lain, jadi apa lagi? Ada untuk reservasinya, signifikansi? Maaf nyonya, Anda dapat membuat reservasi ketika tidak ada orang di sana, tetapi lihat sekarang, sudah penuh. Jika Anda ingin makan di sini, kami memiliki tempat istirahat, Anda dapat pergi dan menunggu. Kasir staff berkata dengan bangga, seolah-olah mengatakan bahwa kami tidak kekurangan tamu di sini, jadi pemesanan bukanlah apa-apa. Mengapa saya harus menunggu? Saya ingin kursi saya yang dipesan sekarang, kata Su Ying Xia dengan marah. Bab 40 Nona, tolong jangan membuat masalah di sini. Anda tidak melihat situasinya. Tidak ada ruang untuk Anda sekarang. Jika Anda ingin menunggu, tunggu saja. Jika Anda tidak mau, Anda bisa pergi. Kami jangan sampai ada tamumu yang kekurangan di sini. Sikap kasir itu arogan. Su Ying Xia sangat marah sehingga dia ingin memukul seseorang. Absurditas macam apa ini? Bukankah Anda harus menunjukkan sikap pelayanan Anda ketika ada begitu banyak pelanggan? Dan karena ini adalah reservasi, harus ada aturan reservasi. Lebih penting lagi, Su Ying Xia hanya melindungi haknya sendiri, tetapi dia disebut tidak masuk akal olehnya. Aku tidak akan pergi. Apa yang bisa kamu lakukan denganku? Su Ying Xia berkata dengan tangan disilangkan. Melihat ini, Han Xian tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang kejam, jadi dia tidak akan pergi seperti yang dikatakan seorang anak kecil. Keamanan, ada pengacau di sini. Kasir mengambil walkietalkie dan berkata, dengan kejam mencoba mengusir Su Ying Xia. Tiga penjaga keamanan segera datang, dan apa yang terjadi di kasir juga menarik perhatian banyak pengunjung, yang semuanya menonton kesenangan. Menir Lobby datang pada saat ini, tampak megah dan bertanya kepada kasir, apa yang terjadi? Menir, orang ini tidak masuk akal, saya akan meminta keamanan untuk menembak mereka. Kata kasir. Melihat orang yang bertanggung jawab keluar, Su Ying Xia berkata dengan percaya diri, saya telah memesan kursi pada pukul 5.30, tetapi mengapa tidak ada kursi ketika saya tiba? Menir melihat arloginya dan berkata, maaf, ini sudah lewat waktu, apakah Anda tidak mendengar ungkapan ketika sudah ketinggalan zaman? Su Ying Xia hampir tidak membiarkan Menir itu muntah darah karena kata-katanya, bukan jam setengah 5 ketika dia datang. Saya tiba jam 5.25. Ini belum jam setengah 5, tetapi Anda sudah menyerahkan posisi Anda kepada orang lain, kata Su Ying Xia, seolah-olah dia sedang memperjuangkannya, bersumpah untuk mencari keadilan untuk dirinya sendiri. Kacau sekali, jika kamu membuat masalah lagi, aku akan meminta Satpam untuk bersikap sopan. Menir berkata dengan tidak sabar, ketika Jun Weting kekurangan tamu, bahkan jika diusir, itu tidak akan mempengaruhi bisnis. Beberapa penjaga keamanan melangkah maju, Hansian melangkah di depan Su Ying Xia, dan berkata dengan dingin, maksudmu, kami membuat masalah dengan tidak masuk akal? Kalau tidak, tidakkah kamu melihat bahwa itu sudah penuh, jadi bagaimana jika kamu memesan tempat duduk? Jika saya tidak memberikannya kepada Anda, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Jika Anda tidak ingin makan, kamu bisa pergi. Betapa sederhananya. Menir itu berkata dengan jejik. Oke, saya akan menunjukkan kepada Anda apakah kesalan yang sebenarnya, kata Hansian. Menir tidak ingin mereka mengganggu makan tamu lain di sini, dan bos ada di sini hari ini, jika bos diganggu, dia tidak bisa bertanggung jawab. Buang, jangan menghalangi jalan ke sini, kata menir itu kepada Satpam. Tiga penjaga keamanan mengulurkan tangan untuk menangkap Hansian, dan Hansian menangkapnya dengan bakhan, pria itu berbalik dan ditendang oleh Hansian. Dua lainnya mengangkat tinju mereka ketika mereka melihat bahwa Hansian berani melakukannya. Su Yingsia tahu bahwa segalanya akan menjadi besar, dan ingin menarik Hansian, tetapi Hansian sudah bergegas keluar, meninju dan menendang, merobohkan mereka berdua lagi. Selama seluruh proses, dalam waktu kurang dari 10 detik, tiga penjaga keamanan sudah berbaring di tanah bersenandung, Su Yingsia menutup mulutnya dengan tak percaya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi pemberani Hansian, dan dia sedikit terkejut. Apakah ini Hansian yang menelan suaranya di keluarga Su selama tiga tahun? Dia tidak bisa melawan, dia tidak bisa melawan, dia memiliki keterampilan yang sangat kuat. Su Hai Chao dulu pernah berurusan dengan Hansian, jika Hansian melakukan serangan balik pada saat itu, akhir hidup Su Hai Chao tidak akan lebih baik dari para penjaga keamanan ini. Menir tidak berharap Hansian menjadi orang yang kuat. Penjaga keamanan ini bukan orang biasa. Bos membayar banyak uang untuk mengundang mereka untuk mencegah seseorang membuat masalah di Grand Hyatt Choward. Wah, aku memperingatkanmu, membuat masalah di Grand Hyatt Choward tidak akan berakhir dengan baik. Menir itu berkata dengan gigi terkatuk. Keluarkan bosmu, kata Hansian kepada Menir dengan nada memerintah. Menir ingin mengusir Hansian hanya untuk tidak mengganggu bos, dia sangat marah ketika mendengar Hansian berbicara begitu liar. Oke, kamu punya nyali, aku ingin kamu berlutut hari ini. Menir mengeluarkan telepon, siap menelepon seseorang. Pada saat ini, sebuah suara santai datang, apa yang terjadi? Mendengar suara ini, menir segera tampak seperti terong yang dipukuli oleh embun beku dan bergegas ke sisi pria itu, bos, ada anak laki-laki dengan mata pendek di sini yang membuat masalah dan melukai penjaga keamanan. Oh, Lei Chuan memandang Hansian dengan penuh minat. Dia tahu betul apa kekuatan tiga penjaga keamanan di sini. Untuk bisa mengalahkan tiga penjaga keamanan sendirian, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Melihat Hansian dari atas ke bawah, dia tidak melihat sesuatu yang aneh, tetapi tiga penjaga keamanan yang terluka itu nyata. Adik laki-laki, kamu cukup baik. Apakah kamu tertarik untuk mengikutiku? Aku akan memberimu tiga puluh ribu yuan sebulan, kata Lei Chuan kepada Hansian. Hansian tersenyum menghina dan berkata, kamu seperti apa? Ekspresi Lei Chuan berubah mengingat statusnya di Uncheng. Bagaimana mungkin ada orang yang berani berbicara dengannya dengan sikap seperti itu? Adik laki-laki, saya melihat bahwa Anda adalah orang yang berbakat, dan saya, Lei Chuan, adalah seseorang yang menghargai bakat. Saya tidak peduli tentang Anda. Berlutut dan minta maaf kepada saya. Saya bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Lei Chuan berkata dengan dingin. Orang-orangmu, katakan istriku membuat masalah tanpa alasan, aku akan menunjukkan masalahnya, berlutut untukku, bagaimana kalau aku memaafkanmu? Hansian berkata dengan sikap yang kuat. Mulut kecil Suingsia telah sepenuhnya terbuka, pada saat ini, apa yang dia rasakan di Hansian bukan lagi kelemahan, tetapi kekuatan, begitu kuat sehingga Suingsia bahkan berpikir bahwa bahkan jika langit runtuh, dia dapat melawan. Jadi, kau yang sebenarnya, begitu? Lei Chuan tertawa marah, matanya sudah menunjukkan niat membunuh. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik hari ini, tidakkah Yun Cheng di masa depan akan melihat lelucon Lei Chuan-nya? Biarkan para tamu ini pergi. Biaya hari ini tidak akan dikenakan, kata Lei Chuan kepada Menir dengan suara dingin. Menir itu melirik Hansian, dan mencibir di sudut mulutnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa, yang membuat saudara Lei kesal. Mari kita lihat bagaimana akhirnya. Para pengunjung yang masih enggan untuk melanjutkan menonton kesenangan harus pergi setelah Grand Hyatt Chord mulai mengosongkan tempat, menghela nafas dan melewatkan pertunjukan bagus lainnya. Ketika semua orang pergi, ada gerakan dan mata yang sangat standar, menggelengkan kepala dan meremehkan. Menyinggung lecuan dan membenci umurnya yang panjang? Su Yingsia sedikit takut saat ini, dan dengan erat menggenggam sudut pakaian Hansian. Melihat kegugupan Su Yingsia, Hansian berkata dengan lembut, jangan takut, tidak ada yang bisa menyakitimu. Su Yingsia semakin mengandalkan Hansian baru-baru ini, dan dia tidak ragu tentang apa yang dikatakan Hansian, dan ketakutan di hatinya berangsur-angsur menghilang. Ayo kita lakukan dua gerakan dengan pengawalku. Aku akan melihat seberapa bagus kamu. Jika kamu bisa bertahan pada sepuluh gerakan di bawahnya, aku hanya akan merusak kakimu hari ini dan menyelamatkan hidupmu. Lecuan selesai, seorang pengawal dengan ketinggian satu meter dan sembilan kepala keluar di belakangnya. Dia setengah kepala lebih tinggi dari Hansian, dan dalam hal ukuran, dia sudah menang setengahnya. Hal kecil, kamu tidak terlalu pemalu, jangan menganggap serius lege, beritahu kamu apa itu tangan besi hari ini. Pengawal itu memutar lehernya dan menggerakkan tubuhnya, membuat suara berderak ketika dia mengepalkan tinjunya, seperti kacang kedelai yang pecah. Sebelum pertarungan, apakah Anda ingin satu set senam radio? Kata Hansian. Bahkan Su Yingsia sangat gugup sehingga telapak tangannya berkeringat, dia tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata Hansian, pria ini masih bercanda. Mencari kematian. Pengawal itu merong dengan marah, menggertak dirinya sendiri, tiba-tiba mengangkat tinjunya, dan tinju bersiul terdengar jelas. Melihat adegan ini, Lecuan mengangkat senyum di sudut mulutnya. Dia adalah pensiunan pengawal khusus, dan dia terkenal karena mampu bertarung. Dengan pukulan ini, bahkan jika dia tidak mati, dia harus menjadi seorang idiot. Kantong pasir yang bagus. Kaki Hansian ditekuk, dan seluruh tubuhnya seperti busur bulan purnama, dan dia langsung melompat. Pukulan lebih cepat, lebih kuat, ke pelipis pengawal. Pengawal itu mengerang dan jatuh ke tanah, pingsan. Sudut mulut Lecuan membeku seketika. Bagaimana bisa? Pengawalnya dikalahkan dalam satu gerakan. Menir Lobby juga telah melihat pengawal ini mengambil tindakan. Dia pernah memukul seseorang ke dalam keadaan vegetatif dengan satu pukulan, tapi sekarang, tidak akan ada satu pukulan pun yang dipukul menjadi keadaan vegetatif.